Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Yang belum bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan berbagai informasi yang rutin saya bagikan Rekan peternak semua, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman selama menjalankan peternakan skala kecil, skala rumahan Khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang paling sering dihadapi oleh peternak kecil atau peternak rumahan Seperti kita tahu, peternak kecil berjalan dengan segala keterbatasannya Memanfaatkan sarana, prasarana, dan modal seadanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Nah, dalam menjalankan ternak ayam skala kecil tersebut, banyak juga masalah-masalah yang harus dihadapi Mereka yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebutlah yang bisa bertahan Lalu, apa saja masalah yang paling sering terjadi di peternakan ayam skala rumahan MORTALITAS YANG TINGGI Di urutan pertama adalah tingkat mortalitas Dengan sumber daya yang terbatas, peternak kecil seringkali harus berjibaku untuk mengatasi masalah ini Ayam-ayam yang dipelihara dengan susah payah banyak yang mengalami masalah dan akhirnya tidak selamat Mortalitas ini sering sekali terjadi pada ayam usia 0 sampai 2 bulan Bahkan sering juga bisa terjadi pada ayam-ayam dewasa yang sudah siap jual Nah, yang mau bertahan tentu harus tahu dan bisa menekan mortalitas yang tinggi tersebut Untuk menekan mortalitas, sarannya tentu saja tidak sama Tergantung dari apa yang menjadi penyebab mortalitas tersebut Untuk penanganan, sebagai saran saja Langkah yang bisa dilakukan agar mortalitas ini turun adalah dengan mengenali penyebabnya terlebih dahulu Setelah itu, bisa dikombinasikan dengan biosekuriti sebagai senjata untuk melakukan pencegahan Berikutnya, MODAL YANG KURANG Pada urutan kedua yang paling sering dihadapi adalah kekurangan modal Ini juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha ternak yang dijalankan Sebut saja misalnya ketika kekurangan bahan pakan Modal terbatas membuat ketersediaan pakan yang baik jadi terhambat Pada akhirnya, tentu akan mempengaruhi hasil produksi dari ternak yang kita kelola Kurang modal Masalah klasik memang Namun, tetap harus kita carikan solusi yang paling tepat Menurut saya, solusi paling ideal sebenarnya ada satu Yaitu dengan menunda cari untung Sebagai contoh, hasil penjualan ayam bisa langsung digunakan semua untuk kebutuhan peternakan Terutama yang berkaitan dengan pakan dan juga kesehatan ayam-ayam yang kita pelihara Nah, yang berikutnya adalah PANEN YANG TIDAK RUTIN Kendala ketika di peternakan kecil biasanya adalah hasil panen yang tidak bisa diandalkan Panen tidak rutin sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pasar yang pasti Banyak peternakan kecil kesulitan mengatur pola panen ini Biasanya disebabkan dari pasokan DOC yang tidak teratur Sehingga panen pun tidak bisa terjatuh dengan baik Untuk masalah ini, kita bisa mengandalkan mesin tetas Meski kecil, kalau ada mesin tetas, kita bisa membuat jadwal penetasan Sehingga waktu panen pun bisa lebih jelas lagi Lalu, apa masalah yang berikutnya? Masalah berikutnya adalah BOSAN BOSAN merupakan salah satu masalah berikutnya yang juga sangat sering terjadi Dan dirasakan oleh rekan-rekan peternak Biasanya, rasa BOSAN ini lebih disebabkan karena penghasilan yang terlalu terbatas Dari ternak yang sudah dijalankan Sudah capek, tapi hasilnya tidak kelihatan Nah, untuk mengatasi rasa BOSAN ini Kita harus menentukan kapasitas yang tepat Yang sesuai dengan target yang kita inginkan Kalau kapasitas 100 ekor tidak cukup Kita bisa naikkan agar ketika panen pendapatan kita bisa lebih kelihatan lagi Dengan begitu, bisa lebih semangat dalam menjalankan usaha ternak ayam skala rumahan Nah, rekan peternak semua Belajar dari pengalaman itu sangat penting Mengenai potensi masalah sejadi ini Dapat memberikan waktu yang cukup untuk kita mempersiapkan diri Bahkan, mencegah potensi masalah itu terjadi pada peternakan yang kita kelola Jangan pesimis Tidak perlu berkacil hati dengan usaha ternak ayam skala kecil Pelajari dan jalankan pola-polanya dengan baik Amati untungnya Setelah itu, kapasitas usaha bisa ditingkatkan kapanpun kita mau Bukankah begitu? Oke, rekan peternak semua Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih